Pemirsa ledakan angka kelahiran bayi atau dikenal dengan istilah baby boom menjadi ancaman yang nyata sebagai dampak lain dari pandemi COVID-19. Berbagai permasalahan yang bisa ditimbulkan adalah problem kependudukan, kualitas SDM hingga dampak ekonomi. Oleh sebab itu, anggota DPR RI Nuri Yassin menggandeng BKKBN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sanya pemirsa informasi kali ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Tajum Berita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.cumber1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Cumber 1 TV di Playstore. Saya Desi Syotna bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. Satu TV Mengarahkan kegiatan ini pesantren undur Islam dan... Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada sektor ekonomi dan kesehatan, tetapi juga akan berdampak signifikan kepada angka kelahiran. Mengantisipasi hal tersebut, anggota DPR RI Nuri Yassin menggandeng BKKBN untuk mengadakan sosialisasi di pondok pesantren Nurul Islam atau Nuris di Antirogo Jember. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menekan angka kelahiran di tengah pandemi COVID-19 agar tidak terjadi ledakan angka kelahiran bayi atau baby boom. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang BKBR dari BKKBN Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati, pengasuh pondok Nuris Kiai Muhyiddin Abdusomad dan Gus Robit, serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Dalam forum itu, Nuri Yassin mengingatkan pentingnya strategi sosialisasi yang efektif program KB dengan melibatkan para ulama dan tokoh agama lainnya. Karena harus diakui bahwa keberhasilan program KB Indonesia yang sempat menjadi percontohan negara lain saat itu juga berkat dukungan para tokoh agama yang belakangan ini kurang diperhatikan. KB di Kepala ini sudah agak suruh. Dulu KB awalnya berhasil dan sangat berhasil kita menjadi contoh dunia karena didukung dari para kian, didukung dari para berlama dan tokoh agama pastu. Nah, inilah yang belakangan dari waktu ke waktu. Di akhir acara, Nuri Yassin secara simbolis menyerahkan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam pemberian bantuan tahap kedua ini, bantuan yang didistribusikan mencapai ribuan paket sembako.